Pemirsa Kabupaten Sumedang kini memiliki peralatan portable polymers chain reactions atau PCR untuk mendeteksi material genetik dari sel bakteri atau virus PCR. Ini juga digunakan untuk mendiagnosis warga yang terpapar virus COVID-19. Pemirsa Kabupaten Sumedang kini memiliki peralatan portable polymers chain reactions atau PCR untuk mendeteksi material genetik dari sel bakteri atau virus. PCR ini pun digunakan untuk mendiagnosis warga yang terpapar virus COVID-19. Dengan alat ini hasil tes swab bisa langsung diketahui dalam waktu 40 menit. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan satu unit portable PCR ini merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diserahkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Selain portable PCR, Kabupaten Sumedang pun mendapatkan satu unit kendaraan mobil combat yang bisa digunakan untuk tes swab secara massal. Kabupaten Sumedang menjadi kabupaten pertama yang mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. PCR portable dan mobil combat langsung diuji coba ke beberapa pegawai di lingkungan gedung negara untuk mendapatkan hasil. Itu PCR portable, mesin PCR portable yang dapat digunakan untuk percepat hasil dari perpisahan swab. Kami sudah dapatkan langsung ada praktek yang diuji coba, jadi bisa cepat langsung digunakan. Sampai itu berdepannya pun beberapa menit ke depan kita akan dapatkan mobil combat seperti ini juga untuk mobile melakukan tes swab karena kami akan terus melakukan testing yang masih yang massal. Dalam raka apa? Dalam raka supaya sejak dini diketahui. Doni Ahmad Munir mengimbuhkan dengan PCR portable akan memudahkan tracking ke orang yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Alat yang tadi itu sepertinya lebih praktis ya. Jadi dia dibilang PCR portable karena memang pertama dia bisa hanya dikemas dalam dua koper seperti tadi ya. Dua koper relatif sedang dan kecil bisa dibawa kemana-mana. Cara kerjanya sepertinya sama dengan mesin PCR pada umumnya hanya ini lebih dipersingkat saja. Jadi dari mulai pengambilan sampel, lalu nanti dilisiskan dulu dalam suasana panas, lalu disentrifuge, baru dibaca. Dan itu hasilnya 40 menit laku. Dengan bantuan peralatan ini diharapkan lebih mempercepat penuntasan dan memutus mata rantai COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV